Iman itu naik dan turun atau dosa atau keburukan demikian juga dengan jasad jasad itu bisa melemah sistem imunnya jasad itu bisa melemah kekebalan tubuhnya jasad itu bisa bahkan melemah secara keseluruhannya juga pasti ada sebab makanya kalau kita lihat sebenarnya ada satu poin atau mungkin satu katakala kalimat utama saya disini yang saya pakai dimana kita tahu bahwa selama mungkin 11 bulan di luar Ramadan ini itu subhanallah ya mungkin kalau boleh saya katakan terbanyak sekali terjadinya proses oksidasi atau mungkin peradangan oksidasi atau peradangan pada dua tempat ini ya oksidasi atau peradangan pada dua tempat ini oksidasi itu apa sebenarnya oksidasi itu ya sesuatu yang menyebabkan lepasnya pasangan elektron pasangan elektron ada pada tubuh kita ya jadi semua bagian tubuh kita ini itu pasti ada pasangan elektronnya jadi proses oksidasi itu menyebabkan dia terpuisah gitu ya jadi dia cuma jadi satu saja lah seperti itu dan itu menjadi masalah jadi semua penyakit ya penyakit fisik ya atau jasad ini itu bermula dari oksidasi ini sebenarnya jadi ada dua hal disini yang kita lihat yang kalau kita telah itu ternyata dua hal ini yang memang dijadikan Allah sebagai waktunya atau mungkin dia jadikan Allah sebagai momen terbaik di Ramadan itu dibersihkan yaitu apa oksidasi jasa dia kita oksidasi jasa dia kita dan oksidasi hatinya kita ya oksidasi jasa dia kita dan oksidasi jasa dia kita nah oksidasi itu bapak ibu sekalian itu memberikan tentunya beban buat tubuh ya oksidasi itu memberikan beban baik oksidasi yang sifatnya hati berupa emosi ya emosi itu tidak hanya emosi yang buruk ya tapi emosi yang sedih ya emosi yang berkaitan dengan mungkin buruk sangka seperti itu itu menyebabkan oksidasi terus-menerus dalam hati dan itu lama-kelamaan akan menjadi dosa maka kita dari sini akan menjadikan atau mungkin belajar bagaimana rasulullah dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan kata-kala bulan ini sebagai bulan spesial luar biasa ya kenapa saya katakan spesial luar biasa kita tahu ya pertama dalam hadis tadi atau mungkin dalam ayat al-Baqarah tadi yang saya bacakan tadi di akhir ayat tersebut Allah azza wa jala memberikan informasi kepada kita dimana Allah disitu mengatakan wa anta sumu khairul lakum ingkuntum ta'amun dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya baik jadi disitu seakan-akan Allah ingin ngasih tahu ke kita bahwa aku tuh lebih senang dengan hamba-hamba aku yang berpuasa gitu lah ya nah dalam hadis yang menyebutkan tentang kebahagiaan orang puasa yang hadis tersebut yang sering juga kita dengarkan di waktu Ramadan jadi kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua kata Nabi SAW yang pertama ketika dia berbuka puasa yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah SWT kita hidup di dunia kok bisa kalimatnya bertemu dengan Allah nah ternyata Bapak Ibu sekalian dalam sebuah diskusi yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap amalan itu ya menjadi kafarah ya menjadi kafarah penggugur dosa bagi kita tapi disitu disebutkan sedang puasa ituku sedang puasa itu untukku kata Allah ya akulah yang langsung akan membalasnya inilah yang disebutkan oleh para ulama ya bahkan disebutkan oleh Ibn Umar dari Ibn Umar atau berani menyebutkan bahwa puasa itu untuk Allah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu yang pertama ya jadi nanti kita akan bahas secara ruhiyah dulu nanti baru kita masuk ke fisiknya jadi disitu jelaskan bahwa eee 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 saking dasyatnya puasa ini dimana seseorang itu mau meninggalkan eee shahwat dan nafsunya sampai Allah rahasiakan eee eee Allah rahasiakan berapa banyak amalan atau mungkin berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh hamba tadi sehingga disini bapak ibu sekalian yang menarik itu ternyata setiap amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan atau bulan puasa di lasa kita berpuasa seperti ini itu akan berbeda hitungannya di sisi Allah akan berbeda hitungannya di sisi Allah puasa ya bahkan yang luar biasa puasa itu kalau salah satu tempat terbaik di Muka Bumi ini kan di tanah haram yaitu di Mekah dan Madinah ternyata puasa yang dilakukan orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah itu berbeda pahalanya dengan puasa yang dilakukan kita disini ya karena emang disana ada hitungannya jadi kita tahu bahwa di Mesir Haram ya di tanah haram ya di Mekah itu orang yang sholat disana itu kan pahalanya 100 ribu ya maka puasa disana itu berbeda hitungan lagi-lagi berapa hitungan kita gak tahu ya lalu sedekah itu ternyata dilakukan di bulan Ramadan itu berbeda dengan puahalanya dengan sedekah yang dilakukan di tempat lain atau mungkin di waktu yang lain jadi ketika di saat ini bahkan Rasulullah menyatakan atau ditanyakan Pak Rasulullah ya Rasulullah sedekah yang paling utama itu kapan kata Nabi ada pertanyaan tersebut Rasulullah menyebutkan bahwa sedekahnya yang paling utama itu kata Rasulullah di bulan Ramadan saat dia sedang berpuasa khususnya puasa Ramadan karena apa semua amalan ibadah semua amal ibadah dilakukan pada saat berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah yang pahlanya kita tidak tahu karena kalau kita baca lama Quran salah satu yang disebutkan di situ pahala dari suatu kebaikan itu kan 700 kali lipat tapi Ramadan kita tidak tahu artinya seorang ulama menyebutkan namanya Abu Bakar bin Abi Mariam dia katakan satu kali ucapan tasbih pada Ramadan lebih utama daripada seribu tasbih di bulan lainnya itu sebabnya kadang-kadang tidak habis pikir kalau ada orang yang menghabiskan Ramadan ini dengan tidur karena apa seluruh aktivitasnya dia itu terutama aktivitas yang kaitannya dengan ibadah atau amal kebaikan itu nilainya itu gak bisa diketahuin secara nilai kalau kita menggunakan angka di sini ya sehingga disitulah kita mendapatkan pelajaran lagi bahwa pahala puasa Ramadan itu memang beda dengan pahala puasa yang lain pahala puasa Ramadan beda dengan pahala puasa Ayin Mubid Senin Kamis ya atau mungkin puasa Asyuro atau puasa-puasa yang lain dan yang menarik lagi Bapak-Ibu sekalian itu menarik apa saking dasyatnya puasa atau puasa ini Bapak-Ibu itu maka ketika seseorang itu melakukan amal kebaikan maka pahala amal tadi digunakan untuk menebus kezoliman yang dia lakukan atau kesalahan tapi pahala puasa itu tidak habis tidak gugur karena pemotongan atau sebab lain hadisnya disemarpu diberikan oleh Imam Mahakim dari Ibn Abbas jadi luar biasa luar biasa dasyatnya puasa ini yang Allah siapkan untuk kita maka tidak heran Bapak-Ibu sekalian kalimat yang Nabi sampaikan kalimat yang Nabi sampaikan tentang orang berpuasa itu apa liso ini farhatan bahwa orang yang puasa itu bahagianya ada dua gitu kan jadi Nabi nggak sebutkan keadaan orang yang berpuasa itu begini nggak tapi langsung diklaim disitu bahagia kenapa? karena kita saking luar biasanya akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa besar dari Allah yang kita nggak tahu ibarat kita mau dikasih hadiah dan kita tahu hadiah ini bukan hadiah ecek-ecek gitu loh hadiah ini bukan hadiah sembarangan hadiah ini bukan hadiah yang ya biasa-biasa aja yang kecil-kecil bukan gitu loh seperti itu lah akhirnya kita merasakan kebahagiaan kenapa? karena sang hamba tadi Bapak Ibu sekarang sebagaimana kita lihat dalam beberapa riwayat para ulama itu menyebutkan bahwa kenapa bisa kayak begitu? karena apa? karena memang tadi dijelaskan dalam hadis kutsi tadi bahwa puasa itu untukku kenapa? karena dia menyinggalkan nafsu syawadnya untukku kata Allah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati